Menghadirkan arah sumber kepramukaan, Kuaran Singkep Kabupaten Lingga menggelar sosialisasi terkait dengan Pramuka Garuda. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh tingkat siaga, penggalang, dan penegak. Kedepannya masing-masing gugus depan diharapkan bisa mengirimkan Pramuka Garuda yang terbaik untuk Kuaran Singkep. Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Singkep melaksanakan sosialisasi Pramuka Garuda 2021 kepada setiap gugus depan yang ada di wilayah kerjanya pada Jumat 12 Maret 2021 di ruang kantor Kuaran Singkep Kabupaten Lingga. Kegiatan sosialisasi Pramuka Garuda saat itu diikuti pembina, pendamping, dan adik-adik calon Pramuka Garuda di setiap gugus depan yang ada di Kuaran Singkep baik untuk tingkat siaga, tingkat penggalang, maupun tingkat penegak. Ketua Kuaran Singkep Yunila Karnela mengatakan kalau pelaksanaan kegiatan Pramuka Garuda tersebut untuk lebih memantapkan lagi persiapan calon Pramuka Garuda 2021 yang ada di gugus depan Kuaran Singkep ini. Yunila menambahkan kalau dalam jalannya kegiatan menuju Pramuka Garuda tersebut pihaknya menghadirkan narasumber keperamukaan Kak Ferry Eka Putra yang merupakan salah satu senior Pramuka dari Kabupaten Lingga. Melalui kegiatan Pramuka Garuda ini, Ketua Kuaran Singkep Yunila Karnela berharap kedepannya pihak gugus depan bisa saling berbagi pengalaman serta mampu untuk memecahkan permasalahan yang ada di setiap masing-masing gugus dalam persiapan Pramuka Garuda 2021 tersebut. Nantinya masing-masing gugus depan diminta juga untuk bisa mengirimkan Pramuka Garuda yang terbaik dan bisa dihandalkan. Doki? Ada pertanyaan? Kecualt ada pertanyaan? Oke, 18. Yang siaga, yang penegak? Atau kasus depan dah ya. Teman-teman kita bawa buah di SMA. Nah, kalau untuk membina itu pengarga yang penyawasa dan berderima dari buah sholah di tahun 2000. Nah, kenapa ada di sini? Dampaknya makanannya anak-anak. Onsut siaga. Berapa siaga? Teras tiga. Ada di sini? Kita ikut dari 2020. Sesuaikan kemampuan anak-anak itu di sekolah. Tau salah banyak-banyak di tes. Kami dari Kuaran Singkep mengadakan solisasi menuju Pramuka Garuda yang diikuti oleh gugus depan dari gugus depan di Kuaran Singkep dari 28 sekolah. Tujuan dari kegiatan ini dimana supaya gugus depan di Kuaran Singkep dapat lebih paham dengan adanya sosialisasi Pramuka Garuda. Iman TV Kopri dari Dabu Singkep Kabupaten Lingga mengabarkan. Terima kasih.